Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Hanna Septiamilinda dalam program Bilik Parlemen Dimana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa Beliau merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur Bapak Dadang Sutan Nol Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah pada hari ini baik Baik ya Pak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin Di setiap aktivitasnya Amin Oke Pak Pada kesempatan kali ini luar biasa nih Pak Saya dipertemukan dengan Bapak Tentunya di luar sana masyarakat juga ingin mengetahui tentang Bapak Dan juga Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur gitu ya Pak Nah Pak untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini Karena pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang Komisi A DPRD nih Pak Untuk mengawali mungkin ya Pak Bisa dijelaskan terlebih dahulu tidak Pak Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur itu membidangi apa saja Pak? Baik sedikit kami jelaskan bahwa Komisi A sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang tata tertib nomor 5 tahun 2019 Yaitu Komisi A merupakan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur Yang membidangi tentang pemerintahan Perizinan Keamanan hukum Peranaman modal dan lain sebagainya Itu barangkali diantaranya Oke Jadi terkait dengan pemerintahan, perizinan hukum itu yang menanganinya di bawah naungan DPRD Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur Nah Pak, tema kali ini adalah kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur Karena kita tahu Pak ya IPM di Cianjur masih rendah gitu ya Pak Sudah jadi rahasia umum sepertinya Nah kemudian bagaimana sih Komisi A melihat seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia ini Pak? Tata kelola pemerintahan yang baik adalah memang banyak harusnya melibatkan warga masyarakat Setelah transparan dan diketahui oleh warga masyarakat itu sendiri Terkait dengan indeks pembangunan manusia memang sudah dilaksanakan bahwa dari mulai proses Contoh misalkan dari mulai proses pembangunan itu memang dimusyawarahkan melibatkan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur Sehingga memang ada efek buat IPM itu sendiri contoh misalkan di bidang pendidikan, kesehatan Itu memang sudah Apalagi sekarang pemerintah Kabupaten Cianjur memang fokus terhadap IPM itu sendiri Jadi dari mulai pemerintah desa sampai kecamatan sampai pemerintah Kabupaten Cianjur Fokus memang terkait dengan IPM itu sendiri Jadi dari mulai bawah masyarakat sudah dilibatkan terkait dengan bagaimana caranya untuk meningkatkan IPM itu sendiri Berarti pengaruhnya memang besar ya di dalam berbagai sektor Tata kelola pemerintahan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur sendiri Nah kemudian Pak, apakah tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cianjur sendiri sudah berjalan baik Khususnya terhadap peningkatan IPM itu Pak Kalau saya lihat memang sudah berjalan sesuai dengan visi misi Pak Bupati itu sendiri Dari semua dinas yang ada di Kabupaten Cianjur memang semuanya fokus untuk meningkatkan IPM itu sendiri Apalagi di dinas pendidikan dengan anggaran yang lebih besar Khusus untuk menangani kaitan dengan IPM itu sendiri Dinas kesehatan, untuk menangani kesehatan dan masalah stunting Itu memang kita fokus terhadap itu Berarti memang ada dua ya Pak ya, dua dinas yang menjadi fokus Pendidikan dan juga kesehatan Ya itu kan indikator dari IPM itu sendiri itu kan Pendidikan, kesehatan dan daya beli Makanya pemerintah Kabupaten Cianjur fokus Kaitan dengan hal tersebut Nah kemudian apakah seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Cianjur sendiri Sudah dengan baik menjabarkan visi misi kepala daerah untuk peningkatan IPM di sektor pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kalau melihat OPD terkait itu sudah semaksimal mungkin Bahkan memang sekarang Contoh misalkan Dinas Pendidikan Kalau masalah pendidikan tentu di Dinas Pendidikan Kesehatan Dinas Kesehatan Masalah UMKM Kita kan fokus disitu Jadi memang Dinas-Dinas tersebut Alhamdulillah Kalau saya lihat sudah bisa menjabarkan visi-visi Pak Bupati itu sendiri Sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Bupati Tapi kalau dilihat apakah sudah maksimal begitu Pak? Ya memang kan sekarang baru berjalan nih Berjalan mudah-mudahan IPM kita cepat naik lah Karena memang sebetulnya tidak diam IPM Kabupaten Cianjur kita sudah bergerak Ada beberapa poin yang naik Cuman kan Kabupaten yang lain juga bergerak Contoh misalkan Ini kita dari Cianjur Sama mau ke Jakarta Pakai semuanya jalan tol Yang lain sudah di Jagorawi Kalau kita masih di Puncak Kita sama-sama mengejar Jadi orang lain juga pada lari sebetulnya Cuman memang kita harus fokus Kalau misalkan yang lain jalannya 60 Kita berarti harus 120 Supaya bisa mengejar Dan memang IPM Cianjur juga ada kenaikan namun tidak Ada, ada, ada kenaikan Nah kemudian bagaimana sih Pak Komisi A menilai apa sih yang harus dilakukan atau diperbaiki ke depannya gitu oleh pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia ini Baik, pemerintah Kabupaten Cianjur memang sekarang sudah banyak program yang digelontorkan atau yang direncanakan oleh Pak Bupati Baik itu di, saya sebutkan ya di infrastruktur, keagamaan, pendidikan, kesehatan Di dinas-dinas terkait memang banyaklah program-program yang memang harus bisa dijabarkan oleh dinas terkait itu sendiri Contoh misalkan dalam pelayanan insya Allah ke depannya kan kita ada mal mini yang insya Allah akan didirikan di Kecamatan Sibinong Itu kan untuk meningkatkan pelayanan publik Nanti disitu bisa bikin kependudukan, bisa dikependudukan disitu Kaitan dengan infrastruktur dan lain sebanyak kesehatan Itu kan nanti bisa fokus di daerah Sibinong Kalau untuk daerah selatan Jadi untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan yang mudah-mudahan Dengan pelayanan yang baik, IPM kita juga terus dikejar, meningkat Mudah-mudahan Cianjur beberapa tahun ke depan bisa berada di peringkat 10 besar, bahkan 5 besar Untuk IPM itu sendiri Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya Tidak ada yang tidak mungkin, kalau misalkan kita fokus Satu persatu diselesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kepupat Cianjur Yang penting kita kerjasama, betul-betul kerjasama Baik itu pemerintah daerah itu sendiri Sampai ke tingkat pemerintah di desa, bahkan RTRW-nya Jadi bergerakannya harus dari mulai atas ke bawah, dari bawah ke atas Jadi misalkan kalau pemerintah dalam hal ini Pak Bupati menghitungsi ke A Jadi jangan sampai ke bawahnya B Kalau misalkan keputusan A, ya harus ke bawahnya juga A Jadi kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan IPM itu sendiri Oke baik Pak, kemudian dari Bapak sendiri begitu ya Sebagai ketua di Komisi A DPRD Kepupat Cianjur Harapannya untuk tata kelola pemerintahan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia ini? Harapan saya tentu sebagai anggota DPRD Kepupat Cianjur Harapannya ingin tentunya lebih baik dari apa yang sebelumnya Sesuai dengan visi-visi Pak Bupati Untuk mewujudkan Cianjur Majur yang berahlak mulia itu memang harus kita sinergi Jadi harapan saya ke depannya Baik itu IPM itu sendiri, pembangunan infrastruktur, masalah WMKM, masalah pondok pesantren Dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, daya beli Memang harus meningkat Itu harapan-harapan yang insya Allah di tahun-tahunnya akan datang Dengan Pak Bupati yang begitu konsen Bahkan sekarang sampai belusukan ke daerah-daerah terpencil Itu memang diharapkan bisa menggali Apa saja sih potensi-potensi yang ada di daerah Yang ada di pedesaan, yang ada di perkampungan Yang bisa ditingkatkan Untuk meningkatkan daya beli masyarakat Masalah pendidikannya, masalah kesehatannya Insya Allah dengan sinergi dari semua lini Antara eksekutif, legislatif Dan pemerintah yang ada di desa Saya yakin Cianjur akan lebih baik dan akan maju ke depannya Berarti memang upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat ini Tidak bisa hanya dilakukan oleh Bupati, pemerintah daerah, anggota dewan juga Tapi memang harus ada dorongan ataupun upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ya Pak? Ya harus, harus semuanya harus Karena misalkan tidak mungkin oleh seorang Bupati Tidak mungkin oleh upaya yang terkait Tapi memang kita harus seluruhnya Seluruh elemen, seluruh stickworder Yang betul-betul fokus terhadap itu Saya yakin dengan fokus Dan semua kerjasama yang baik Apalagi dengan program-program yang baik Saya yakin Insya Allah Cianjur akan maju lah Tapi mungkin Pak bagaimana caranya Kan kalau masyarakat kadang ada yang awam gitu kan Ketika diberitahu bahwa IPMC Anjur itu Ternyata masih rendah Tapi dia tuh tidak tahu dan tidak tahu harus apa gitu Contoh misalkan terkait dengan sekarang kan Fokus juga masalah stunting Stunting itu kan sekarang di beberapa desa Sudah disosialisasikan sebetulnya Makanya anak-anak makanan bergiji Makanan tambahan itu sudah disediakan oleh pemerintah Bahkan masyarakat juga mulai sadar Akan perlunya kesehatan itu sendiri Yang tadinya misalkan rumah Tidak ada tempat buang air besar Sekarang itu di daerah-daerah terpencil Sudah menyadari Bahwa pentingnya kesehatan itu sendiri Karena memang kategori Indikator dari IPM itu kan kesehatan Makanya mereka juga Memahami dan menyadari Terkait dengan sekolah Yang tadinya seputus-putus sekolah Yang masih di usia-usia sekolah Sekarang kan banyak PKBM-PKBM di daerah-daerah Makanya dia juga masuk ke PKBM Itu kan mereka sudah menyadari Bahwa betapa pentingnya Makanya disitu kan Ada timbal balik Berarti masyarakat juga ingin IPM itu sendiri naik Banyaklah contoh-contohnya Jadi memang secara tidak langsung Tanpa kita sadari pun Memang masyarakat itu Sudah mulai menunjukkan Partisipasinya Kan tadi dikatakan oleh Bapak Dengan adanya PKBM Salah satu program dari pemerintah Untuk meningkatkan IPM ini Baik Pak terima kasih banyak Luar biasa sekali ya Pak Ternyata memang Pembahasan mengenai Indeks pembangunan masyarakat ini Itu tidak bisa dijelaskan Dengan sederhana begitu ya Pak Memang harus secara terperinci ya Pak Harus terperinci dan secara praktek langsung Iya betul Karena kalau tidak Sanya teori saja Ya kalau teori saja itu kan Berbagai macam pendapat Kalau teori Tapi kalau misalkan secara langsung Dilaksanakan oleh pemerintah Masyarakat bisa merasakan Dan memang pada hari ini Pemerintah sudah melaksanakan itu Setiap peupati ada desa manjur Itu sudah dilaksanakan Ya Bupati mendatangi PKBM Mensosialisasikan Bagaimana pentingnya pendidikan Bagaimana pentingnya kesehatan Jadi memang tata keolah pemerintah itu Seluruhnya sudah berjalan sebetulnya Dengan baik lah Diikut sertakan masyarakat itu semua Tinggal dimaksimalkan mungkin ya Ya memang Masih perlu waktu Untuk pengolahan pemerintahnya baik Kait dengan IPM dan lain sebagainya Memang perlu waktu Dan perlu kerja keras Iya Dan tadi Target dari komisi A Dan juga pemerintah Begitu Ingin IPM Cianjur itu naik Menjadi peringkat 10 ya Pak Ya saya Saya menginginkan memang Dalam jangka waktu 2 tahun ini Semoga Masuk ke 10 besar lah Bahkan Masuk ke 5 besar Ya biasa Pak Harus optimis ya Pak Tidak boleh pesimis Harus optimis Begitu Karena nantipun Apa Ujung-ujungnya kan Kenaikan IPM Akan berdampak juga Kepada masyarakat Ya Pak Ya Baik Pak Terima kasih banyak ya Pak Sudah membahas tentang Komisi A Terkait dengan fungsinya Untuk apa saja Tadi juga tata kelola pemerintahan Begitu kan Kaitannya dengan indeks pembangunan manusia Tadi yang Saya catat Poinnya adalah Bahwa untuk meningkatkan IPM Melalui tata kelola pemerintahan itu Memang Harus dilakukan dari atas ke bawah Bawah ke atas Gitu ya Pak ya Dari akar rumput juga Itu harus dilaksanakan Baik Terima kasih Pak Sudah hadir pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Apa yang menjadi Cita-cita pemerintah Dan juga Komisi A DPRD Kompetensi Anjur Bisa terlaksana ya Pak Dalam waktu 2 tahun IPM Cianjur bisa Naik menjadi 10 bahkan 5 Peringkat ya Di Jawa Barat ini Mudah-mudahan ya Pak Selalu optimis Amin 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 Baik Pak terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Mudah-mudahan Bapak juga Selalu dalam keadaan sehat Amin Tia Melinda Budak pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax